Perkenalkan, nama saya Gradiana Sandriani, NIM 2103020089. Program Studi Administrasi Bisnis kelas 1C, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mereview buku The Cambridge Companion to Durkheim. Emile Durkheim melahir pada 15 April 1858. Ia dikenal luas sebagai Bapak Sosiologi Modern. Dalam kajian sosiologi, Durkheim mencetuskan sebuah konsep yang sering dikategorikan dalam paradigma fakta sosial. Fakta sosial didefinisikan sebagai cara bertindak, berpikir, atau berperasaan yang berada di luar individu, namun memiliki kekuatan untuk memaksa individu tersebut. Menurut Durkheim, fakta sosial merupakan pokok bahasan utama sosiologi yang membedakan sosiologi dengan disiplin ilmu lainnya. Durkheim sering dikritik karena ketertarikannya pada fakta sosial. Ia tidak memberi penekanan aspek individu sebagai aktor sosial. Di samping masalah itu, Durkheim sangat berjasa. Ia mewariskan kita intelektual yang beragam, bermanfaat, dan bernilai. Visi Durkheim dalam bentuk dasar adalah sistem bersama yang diinternalisasi dalam setiap individu. Ini menjadi dasar-dasar pembukaannya di alam semesta, radar, dan makso, yang berani dan sangat berarti. Dia menulis seluruh lingkungan sosial tampak bagi kita seolah-olah dihuni dengan kekuatan yang kenyataannya hanya ada dalam kesadaran kita. Durkheim mulai mengembangkan gagasan baru selama pertengahan dan akhir 1890-an. Bahkan saat ia menyelesaikan buku bunuh diri pada tahun 1897, buku terakhir trilogi yang telah lama membentuk blok bangunan pusat untuk sosiologi. Tiga karya besar Durkheim Tiga karya besar Durkheim Yang pertama, pembagian kerja pada tahun 1893 Yang kedua, bunuh diri pada tahun 1897 Yang ketiga, bentuk kehidupan religius 1912 Masing-masing terdiri dari tiga buku Mengisikan aturan metode sosiologis Manifesto metodologis yang pertama kali diterbitkan dalam bentuk artikel Pengaruh retorika ini bisa dianggap tepat di jantung karya ilmiahnya Jadi, dalam buku utama pertamanya Durkheim mengidentifikasi tiga bentuk abnormal Pembagian kerja Begitu juga dengan buku bunuh diri Dia membedakan tiga jenis bunuh diri Dalam kedua kasus, Durkheim menyajikan tiga jenis Tapi, Durkheim bukan hanya seorang sosiolog Namun, kepala simbolis dan sungguhan secara simultan dari gerakan sosial Dari semua sosiolog besar yang meniru kanon pendiri disiplin Pekerjaan Durkheim paling banyak menjadi produksi kolektif Metode komporatif adalah setara intelektual solidaritas organik Yang dikurakan oleh Durkheim adalah dasar persatuan dalam pembagian kerja lanjutan Durkheim menunjukkan bahwa sejarah bentuk sosial Mengembangkan tahap moralitas yang berurutan Masyarakat sekuler tidak akan dibiarkan tanpa moralitas Namun, memang mengembangkan salah satu inkluvitas dan kemanusiaan yang superior Durkheim menegaskan bahwa transformasi instrumental ini Pada akhirnya memungkinkan dia untuk mendamaikan kebebasan individu dan tatanan sosial Caranya adalah fokus empirisnya di pembagian kerja Sebuah masyarakat dengan batas yang jelas dan peran yang didefinisikan dengan baik adalah Posisi menurut definisinya yang hampir pasti memiliki sistem ritual yang berkembang dengan baik yang melibatkan kode pidato yang terkodensasi Sementara, masyarakat dengan batas longgar dan peran yang tidak didefinisikan dengan sangat baik Mengharuskan orang saling berhubungan satu sama lain secara adil Yang mengisolasikan setiap pertemuan saat mereka pergi dengan sedikit dibawa begitu saja Dan dengan demikian akan menjadi pribadi yang dihuraikan dalam pidato Bagi Durkheim, tubuh manusia adalah situs penting, sedang, dan bahasa representasi kolektif Representasi kolektif beroperasi melalui penggabungan simbolis Melalui proses ritual perwujudan Melawan orang-orang yang menemukan budaya di tingkat wacana Sebagai sistem tanda, Durkheim menegaskan praktik tubuhnya bukan sebagai habitus yang tidak sadar Tapi sebagai ritual sadar Repretansi kolektif berasal dari energinya dari tubuh manusia Ini menyatakan sosial dan didagi Durkheim bukanlah teori yang didasarkan pada kognisi Seperti Davis Tarrows yang mencari reguler taksomi budaya mitos dalam struktur pikiran Atau kognitivitis baru yang mencari universal mental pesanan kontepsual atau penggabungan yang dikobi secara teratur Di pusat teori habitus burdil Dalam masyarakat, Durkheim sedang belajar keturunan totenik sebagian besar diwarisi melalui garis ibu Sementara tempat tinggal diatur melalui rumah ayah Subjek psikoanalisis adalah sebuah konstruksi sosial Sebuah kelolaan di dalam kulit dibangun pada gambar tubuh yang lain Dalam teori psikoanalisis, individu menghuni dua badan kolektif Masing-masing dalam masyarakat luas Kedua tubuh kolektif dan individu dibatasi Diatur sebagai subjek refleksi Melalui otoritas internal sebuah penguasa di dalamnya Bagi seorang anak laki-laki Cita-cita otoritas biasanya diwakili oleh bapak Bapak memasang mekanisme ini sebagai simbol Sebagai dial otoritas Cita-cita otoritas bukan orangnya tapi tempat itu Durkheim menegaskan Bahwa solidaritas dalam beberapa bentuk Semuanya tak terelakkan bagi masyarakat Jika tidak ada yang abnormal Terjadi mengganggu jalur alami Klaim itu tentu saja tidak mengatakan apa-apa Tentang berbagai bentuk atau bentuk solidaritas Tebal atau tipis Segerental atau inklusif Atau tentang kerapuhan atau kokovaleritas ini Namun, klaim dasar Durkheim berfungsi Untuk mengingatkan kita akan apa yang berbahaya Untuk melupakan Kita sudah memiliki beberapa bentuk solidaritas Untuk berpikir sebaliknya adalah menjadi absen dan dianggap ilusi Ini analog untuk menyangkal bahwa Dalam demokrasi liberal Ada hiraki dan kekuatan otoritatif Orang-orang terus membaca tentang Durkheim Dan berdebat tentang dia Untuk mengetahui apakah penentuan struktur sosial Harus melibatkan pengorbanan otonomi Dan sebaliknya Apakah bersih keras pada agensi manusia Berarti menyangkal kontrol eksternal Bagaimana generasi memahami Durkheim Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teoritis ini Melalui pemahaman interpretatif semacam itu Dan Secara mendasar membentuk pola wacana sosiologis Perdebatan tentang makna dan jalan karya Durkheim Tak terelakkan Adalah argumen tentang arah paling dasar Dari penjelasan sosiologi Dan pemikiran sosial yang lebih umum Durkheim menjadi salah satu figur kunci Dalam sejarah perkembangan sosiologi Sebagai ilmu sosial modern Salah satu kontribusi penting Emil Durkheim adalah Didedikasinya dalam memformulasikan sosiologi Sebagai sebuah disiplin ilmiah Sehingga dapat diterima di ranah akademik Hingga saat ini Emil Durkheim dikenal sebagai bapak sosiologi modern Sekian penjelasan dari saya Saya mengucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!